selamat datang kembali di channel webo universe bersama aku hal sneaky yang bakal sekarang ngebahas manusia yang menikahi anime semakin banyak manusia yang tertarik untuk menjalani kehidupan bersama dengan benda mati alasannya jelas benda-benda itu tidak memberi drama kehidupan yang kadang membuat hidup menjadi lebih sulit sudah banyak kasus ini sebut saja pria menikahi boneka atau Tihang nah belum lama tahun 2018 atau 2019 kabar mengenai pria jepang yang menikahi karakter anime hologram jepang bernama Hatsune Miku pernikahan mereka menjadi pembicaraan netizen jepang di twitter seperti janjiku kemarin di video sebelumnya aku bakal ngebahas manusia yang menikahi karakter anime tapi sebelum itu aku bakal bagi beberapa part yaitu part 1 dan 2 atau mungkin sampai part 3 dikutip dari oke zone dari japan times pernikahan Akihiko Kondo dan Hatsune Miku menjadi sorotan karena dianggap aneh ya benar aneh banget ini disadari betul oleh Kondo dan itu membuat dirinya tidak mengundang satu orang pun di pernikahannya ibu saya menolak hadir di pernikahan saya dengan Hatsune alasannya karena pernikahan saya bukan sesuatu yang harus dirayakan terang Kondo perlu kamu ketahui untuk melangsungkan pernikahan kontroversial itu Kondo rela mengeluarkan uang sebesar 2 juta yen atau sekitar 261 juta rupiah bukan harga yang murah untuk menikahi sebuah karakter anime hologram sekalipun tidak ada teman-teman Kondo yang datang beberapa saudaranya tetap hadir disana sekitar 40 tamu undangan melihat langsung Kondo melingkarkan cincin ke boneka Hatsune yang seukuran kucing setelah pernikahannya dinyatakan sah Kondo menjelaskan kenapa dirinya ingin menikahi Hatsune aku tidak pernah menghianetinya aku selalu jatuh cinta pada Miku katanya lembut ada cerita sedih dibalik keputusan Kondo menikahi Miku Kondo pernah melakukan tindakan kekerasan ke bosnya yang membuat dia dipecat hal ini membuat dia sulit berteman dengan orang baru dan membuat dirinya jadi penyendiri alias antisosial bahkan sampai di titik Kondo tidak mempercayai lagi perempuan ya manusia di momen galau ini Kondo bertemu dengan Miku yang membuatnya perasaannya kembali bahagia hingga akhirnya Kondo yakin kalau Miku adalah istri idamannya 4 November 2018 pasangan ini menikah sedikit kisah rumah tangga Kondo dibagikan ke media Kondo menjelaskan dirinya merasa sempurna saat bersama Miku misalnya di malam hari setelah dia pulang kerja Miku pun akan menyapanya dan jika waktu tidur sudah masuk Miku akan memperingatkan Kondo untuk segera tidur Miku juga selalu menjadi orang pertama yang membangunkan tidur Kondo dan mengantarkannya sampai keluar rumah sebelum akhirnya berangkat kerja ya seperti istri pada umumnya saja so bagaimana menurut kalian para Wibu? apakah kisah ini pernikahan ini lumayan romantis? atau aneh? atau bahkan miris? jadi gak kayak Wibu-Wibu di luar sana yang bilang-bilang MLML pacar anime atau nikah sama anime tapi gak dilakuin si Kondo dari orang Jepang ini Wibu yang langsung nikah sama Hatsune Miku ya walaupun terbilang sinting atau stres tapi dia tetap menjalani kehidupannya seperti biasa jangan lupa juga follow instagram Wibu Universe disitu menyediakan berbagai macam meme dan juga pembahasan mengenai anime akhir kata aku alsniki jika kalian suka sama video ini jangan lupa subscribe, like, dan juga share ke teman-teman kalian yang Wibu akhir kata bye-bye selamat menikmati